Hai Oke berwisah akhirnya kita bongkar kembali dan so saya kepingin tahu bagaimana cara kerja gigi tersebut dan bagaimana cara menutup kerannya ya ini yang harus kita ketahui bagaimana cara menutup kran kita turut taruh dulu HP nya secara enak dokumentasinya dan sekarang kita akan buka pelan-pelan ini anunya giginya tadi kayaknya giginya ini juga enggak berputar lengket atau apa penyebabnya dia lengket atau memang karena karena akan rusak ya kenapa dibentuk seperti ini mudah rusak ya ini peri ya nipirnya ini nipir untuk nekan sini ada pembatasnya pembatasan putaran gigi ya jadi giginya ini tidak bisa berputar langsung maka dia ada pembatasnya dan saya nah ternyata disini untuk kran-nya lubangnya sangat kecil betul ya jadi kran-nya ini cara kerjanya dia apabila diputar posisi seperti ini dua-duanya netral Sisi ini dua-duanya ini netral ya dua-duanya netral kita mengikuti lubang disini ya yang ada di belakangnya ini apabila di posisi di sini dua-duanya netral apabila dia posisinya ini saya jatuh atasnya putarannya sampai berat kemana saya juga belum tahu 30 kalau tak ada bandingnya kita pelajari dari dunia lainnya lainnya Rani jadi ininya kalau lain perlu buang-buang seandainya nek kelewatan ya tak Hai nganu jamur ini kita pelajari dulu untuk putarnya disini dia batasnya sampai kemana ini di sini nggak ada batasnya apa-apa itu berputar terus kalau melihat disini tuh ada batasannya kayaknya di sini hanya berputar satu arah apabila dia berputar satu arah putarnya kesini maka pernya tadi semakin kencang apabila kita putarnya kesini dia pernya semakin melemah gitu ya sekarang coba kita kasih giginya ini giginya dibawaannya kemudian kita putar pakai kikinya ini kalau melihat giginya ini ini tidak bisa berputar langsung suka seret ya ini yang menyebabkan dia rusak ya seret taranya taranya itu tidak licin kalau ini dinamu tidak kuat mengangkat ya seretnya kayak gini berat putarannya untuk ini ya penyebabnya rusak dia diputar susah banget ada ini ada ininya jadi buat rekan-rekan semuanya apabila belum buka yang bisa tonton video saya selamat menikmati jadi disini ada netral ada yang nutup ke bawah dan ada yang bisa nutup semuanya atas dan bawah atas dan bawah maksudnya atas dan evaporator bawah ya maksud saya atas dan bawah ini berangkat-rekan paham maksud saya ini berbatas sampai sini setelah kita putar nah ini ya teman-teman ya fungsinya pair ini adalah untuk menekan jalur ini untuk menekan ini menutup ini ini kan ada pairnya disini pairnya ini untuk menutup ini jadi kayak gini ini yang sini itu rendah kita cari ya yang disini rendah seperti termostat teman-teman ya oh ya sini yang rendah sini yang rendah ini naik ke sini artinya apabila dia putar posisinya ke sini putar posisinya ke sini dia nutup lalu nekan ini lubangnya ini ditekan supaya rapat ya ini ada lubangnya ini ketekan ke bawah sana supaya rapat apabila dia mutarnya ke sini dia kendor lalu buka kendor lalu buka karena kena lubang yang kosong di sini ada lubang kosong di sini ini yang lubang kosong sini sampai ke sini tapi modelnya dia nutupnya itu nggak langsung rapat mungkin dia berputar dikit-dikit-dikit seperti itu ya kayak jarum kayak jam kayak jarum dan seperti jam dia berputarnya maka dia nutup nanti dia akan kembali lagi mutar seperti jam seperti jam seperti itu buka seperti itu nanti kalau posisinya seperti ini ini posisi yang tinggi ini posisi ini sebelah sini semuanya buka ya teman-teman ya mungkin segini saja videonya untuk membuka rahasia selenoid kulkas samsung dua pintu inverter dan sekarang sudah kebongkar juga dan buat rekan-rekan bagaimana solusinya untuk memperbaikinya apabila kita menemukan kulkas rusakan seperti ini kukira selenoidnya saja diganti selesai ya saya belum pernah ganti selenoidnya karena selenoidnya harganya sudah cukup mahal banget jadi apabila menemukan kerusakan tersebut yaitu diakali saja ya kulkasnya diakali saja tambahkan sirkulasi udara menuju ke jalur bawah seperti itu itu saja mungkin sampai disini dulu terima kasih yang sudah menyaksikan selamat mengikuti video saya berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati